Hai, ini Chat Lover. Kami persembahkan berita yang sangat menyakiti sekaligus. Membuat kita sebagai Chat Lover geram. Apa berita itu? Silahkan simak sampai akhir. Jangan lupa share ke Chat Lover lainnya. Swedia izinkan kucing langkaling untuk diburu di alam liar. Sikap tersebut dinilai tidak bijak karena populasi spesies kucing besar tersebut telah menurun drastis di Eropa. Administrator Swedia mengizinkan pembantaian 201 ekor kucing ling pada Maret tahun 2022. Jumlah tersebut bertambah di seluruh terkibandingkan. Ketika kebijakan itu perlu diambil untuk menurutkan makanan. Namun alasan tersebut tak dapat dikenal oleh pelesara dan makanan yang di dunia. Satwa menuding tindakan pemerintah Swedia hanya untuk menarik minat turis atau para pemburu untuk bersenang-senang di negara tersebut. Sejumlah pihak bahkan menyebut kucing ling sudah diambang kepunahan. Oleh karenanya konservasionis telah mengingatkan bahwa populasi ling di Eropa mulai langka. Hasil penelitian menyebut kucing ling di Perancis rendah keragaman genetiknya, sehingga bisa terancam punah total pada 30 tahun ke depan. Kucing ling sendiri tersebar di Erasia, namun karena berbagai faktor seperti kurang makanan, hilang habitat, hingga banyaknya perburuan membuat populasi kucing ling makin menipis dan terancam punah. Saat ini diperkirakan ada 1.450 kucing ling di seluruh Swedia, jumlah ini 300 kali lebih sedikit dari jumlah populasi 10 tahun lalu, padahal kucing ling tidak menimbulkan bahaya apapun untuk manusia. Perburuan dan pembantaian kucing ling ini tidak ada hubungannya dengan risiko bahaya kucing ling untuk manusia. Pembantaian kucing ling ini hanya untuk kucing ling, bagi mereka, kucing ling di dalam dunia, kucing ling yang dilakukan di musim kawin, ketika bulu mereka jadi sangat tebal dan ini seolah sangat menarik bagi para pemburu. Bagaimana pendapat dan tindakan kita? Kutunggu komennya ya! Kutunggu komennya ya!